Komisi 13 DPR RI, Wili Aditya. Selamat sore, Bang Wili. Selamat sore, Sosabat ya. Baik. Bang Wili, pertama-tama saya ingin update terlebih dahulu. Apakah sampai dengan saat ini Anda sudah mendapatkan keterangan resmi ataupun cerita dari pihak rutan mengenai kronologi peristiwa kaburnya tujuh orang tahanan dari rutan Salemba ini, Bang Wili? Ya, tadi kami melakukan sidak ke rutan Salemba. Tujuannya memang ingin mendapatkan informasi yang komprehensif terhadap kaburnya tujuh orang ini. Tadi disampaikan oleh pihak lapas yang juga, pihak rutan yang juga digampingi oleh PT Dirjen Lapas, Pak Ambek. Kami mendapatkan, Sosa, yang pertama ini suatu hal yang benar-benar secara objektif fakta yang kami temukan tadi, petugas di rutan Salemba itu satu petugas mendampingi atau mengawasi 190 orang tahanan. Itu rasio yang sangat tinggi sekali. Secara kapasitas itu sudah sangat overload, 100 persen. Kapasitas itu sejatinya dari rutan Salemba itu 1,500 orang, tapi aktualnya itu ditempati atau dihungi oleh 3,000 orang. 100 persen, Sosa. Nah, terkait dengan kaburnya tujuh orang narapidana ini, yaitu ada tiga narapidana dan tujuh tahanan ini. Kami tadi mendalaminya, fakta-fakta yang kami dapatkan, itu ada CCTV yang tidak aktif, Sosa. Dan kemudian kalau kita cek fisik tadi di lapangan, itu jeruji kamar itu, jeruji besi itu, itu tidak bisa digergaji pakai gergaji besi biasa, itu harus pakai alat khusus ya, dan itu nggak bisa sehari-hari. Dan kemudian juga di gorong-gorong selokannya, itu juga sudah ada yang gergaji, artinya ini ada pihak-pihak yang saling bekerja sama. Kami tadi mendapatkan laporan, kalapasnya itu sedang cuti, dan kemudian ketika ini meledak, kalapasnya kemudian dinamaktifkan. Nah, tadi kami bertemu dengan laksana PLH ya, laksana harian dari kalah-kalutannya. Nah, tentu kami setelah mendalami banyak hal, akan memutuskan membentuk panitia kerja khusus untuk lapas ini. Jadi, spiritnya mulai dari Salemba, tapi tidak hanya Salemba, semuanya akan kami lakukan pemantauan, pengawasan, karena fungsi DPR itu adalah regulatif dan pengawasan, maka kita akan optimalkan fungsi DPR. kami akan memanggil para pihak yang tadi kami minta satu rekaman CCTV selama satu bulan, dari kondisi lapas. Nah, tapi memang tadi setelah memastikan CCTV yang ada itu cuma di lorong. Nah, CCTV yang di belakang itu mati. Tempat para tahanan kabur itu. Nah, yang kedua kami minta riwayat sejak kapan mereka bertujuh ini dijadikan satu sel. Yang ketiga, siapa petugas yang bertanggung jawab selama sebulan terakhir di lorong itu. Jadi, di blok S, kamar 16 itu. Jadi, itu yang kemudian kami dalami, Soza. Untuk kemudian menjadi bahan dari panjang nanti. Yang keempat adalah, kami akan juga mengundang polisi, karena polisi yang sudah mempihak pihak-pihak yang ada di Rutan Salemba. Dan ketika kami datang, itu semua kondisi sudah diperbaiki. Jadi, tidak bisa lagi melihat kondisi yang seperti sebelumnya. Walaupun foto-fotonya kami diperlihatkan. Jadi, bagaimana itu jerujinya bobol dan segala macamnya. Nah, kami mungkin akan minta juga polisi dan meminta keterangan dari polisi. Begitu, Soza. Baik. Ini kan banyak sekali ya, Bang Willy, kita melihat kejanggalan dalam kasus ini. Anda pun mengatakan saat Anda tadi bersama dengan teman-teman dari Komisi 13 sidak ke sana, ternyata sudah ada beberapa hal yang diperbaiki. Ya, menjadi pertanyaan saya terkait dengan data-data yang diminta oleh Komisi 13 kepada pihak Rutan. Kapan data-data ini akan segera diberikan? Apakah ada tenggat waktu yang spesifik mungkin, Bang Willy, terkait dengan data petugas yang bertugas di blok tersebut? Sejak kapan mereka ditempatkan di satu sel? Bagaimana data-data ini nantinya akan dikumpulkan dan kapan akan diberikan kepada DPR untuk dapat ditelah lagi lebih dalam, Bang Willy? Ya, kami akan memutupannya hari Senin, Soza, rapat pimpinan, memutuskan kita memutupannya hari Senin. Mudah-mudahan minggu depan, paling lambat itu sekitar hari Rabu, semua data yang kami minta itu sudah dikirimkan, Soza. Jadi kami hasil keputusan dari SIDA atau sebenarnya bahasanya tunjungan kerja spesifik ke Rutan Salembah itu, hari Rabu paling lambat data-data itu sudah harus diserahkan ke pihak Komisi 13, Soza. Jadi kami pengen semuanya rekaman CCTV, petugas, habis itu SOP-nya kapan terakhir kali melakukan proses pengecekan sel per sel, karena kondisinya benar-benar SOP apa yang terlanggar dalam hari ini. Baik, Bang Willy mungkin bisa diceritakan juga saat tadi Anda melihat langsung ke lokasi, ada berapa banyak sebenarnya titik CCTV yang tidak aktif atau yang mungkin rusak di lokasi tersebut sehingga tidak bisa merekam ketika detik-detik di mana para tahanan ini kabur dari Rutan. Ada berapa banyak, Bang Willy? CCTV-nya kebetulan yang menjadi blank spot itu tempat kaburnya itu. Tentu ini bukan perkara yang kebetulan, Soza. Ini kita mendalami betul, tapi kami tidak ingin gegabah untuk kemudian kami ingin mendengarkan para pihak memberikan keterangan, Soza. Tapi CCTV di tempat mereka kabur itu, loncat itu, cabut itu, itu mati, Soza. Kami ingin mem... Satu kamera saja, Soza. Tapi yang dilorong aktif. Jadi kami ingin mendalami sejak kapan CCTV ini off gitu, Soza. Nah, itu kan semua ada riwayatnya. Dan kami mengapresiasi pihak Rutan Salemba tadi, PLH dan PJ Dirjen sangat kooperatif ya. Karena juga komunikasi dengan Pak Menteri, Pak Wamen, dan ini juga menjadi pesan Presiden, Soza. Dan hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Baik, kami akan nantikan bagaimana kelanjutan dari pengungkapan bagaimana tahanan ini bisa kabur dari Rutan Salemba. Dan panja terkait dengan lapas ini dinantikan, Bang Wili, kinerjanya untuk dapat memperbaiki bagaimana pola pengaturan dan juga pemberian pelayanan di rumah tahanan yang ada di Indonesia. Terima kasih Ketua Komisi 13 MRRI, Wili Aditya, telah bergabung bersama kami di Berita Tersore. Salam sehat. Salam sehat.